Tapi nih boleh jujur gak pernah mau bisa rencana? Ah kan semua orang udah tau waktu itu kan udah ada gitu waktu yang waktu sempet gue di dalam gitu kan Itu kan karena memang waktu saat itu dimana posisi gue lagi rentan sekali kan Dan mau hubungi Ajun itu susah gitu Jadi pas dadakmon kalah kok kali ya mungkin dia ada emosi Tapi juga satu pepajaran buat Ajun bahwa Ajun gak harus ngerti bahwa yang di dalam kan gue waktu itu Yang gue tidak punya siapa-siapa Ajun yang ada di luar bersama keluarga gitu aja Sampai sekarang gak pernah lagi yang begitu-begituan ya? Jangan sampe, jangan sampe Karena udah gak gue kasih ultimatum juga Udah kena SP Paling aja dia udah tau ini surat udah ada ya Udah ada surat nih tingkat tangan nih Tapi ya kita selalu mempercoba untuk memperbaiki aja